Sebanyak 528 pekerja dikerahkan KPU Grobogan untuk pelipatan surat suara yang akan digunakan pada pemilu bulan depan. Mereka dibagi menjadi 132 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 pekerja. Memasuki hari ke-7, petugas sudah mulai melipat dan menyortir surat suara DPRD Provinsi. Petugas juga menemukan 52 surat suara yang berwarna tidak semestinya. Surat suara DPRD Provinsi yang seharusnya berwarna biru tercetak dengan warna ungu. 52 surat suara tersebut menambah jumlah kerusakan surat suara yang telah mencapai 3.000 lembar lebih. Hingga hari ke-7, total surat suara yang rusak mencapai 6.252 lembar. Kami menemukan beberapa lembar surat suara, mulai dari potongan tidak rapi. Yang lebih aneh lagi kami menemukan surat suara yang berbeda warna. Yang seharusnya surat suara DPRD Provinsi itu berwarna biru, tetapi ini adalah berwarna ungu. Kami takutnya nanti, ini karena dalam sosialisasi kami, surat suara DPRD Provinsi itu berwarna biru, tapi di sini adalah berwarna ungu. Untuk tahapan proses sortir dan pelipatan dipergerakan akan selesai dalam waktu 12 hari. KPU Grobogat juga masih menanti kedatangan surat suara DPRD Kabupaten yang hingga kini masih belum dikirim. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Selamat menikmati!